selamat menikmati tim yang berangkat siang ini terdiri atas saya sendiri di Okturina Susanti selaku ketua Ibu Nusulia Kumalasari SHMH dan Bapak Doktor Aan Effendi SHMH selain itu kami juga dibantu oleh dua mahasiswa peneliti yang ikut di dalam tim ini yaitu Siti Nur Soemah dan Hasni Arifanti dari Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2015 sepanjang kanan kiri perjalanan terdapat hamparan tembakau yang meliuk-liuk terkena angin dan membuat tembakau bergoyang ke kanan dan ke kiri perjalanan ini memakan waktu sekitar 3,5 jam dari Kabupaten Jember tempat dimana kami berangkat tadi pagi di desa Patemun ini ada tiga UMKM yang pertama Patalas kepanjangan dari Patemun Talas UMKM ini berproduksi keripik talas yang kedua Barsah kepanjangan dari Barokah Salavia yang berproduksi pisang saleh dan yang ketiga adalah nama dagang Sari Mengkudu yang diberi nama Mikinoni nama Patemun Talas atau Patalas ini diberikan oleh mahasiswa yang sedang berKKN di desa Patemun yaitu KKN 291 guys UMKM yang pertama kali akan kita datangi adalah UMKM Patalas atau Patemun Talas yang memproduksi keripik talas kita akan melihat bagaimana ibu-ibu yang tergabung di dalam UMKM ini mengupas talas memasrah mencuci membumbui menggoreng bahkan sampai tahap finishing yaitu mempacking talas sampai hari ini packing yang mereka gunakan masih manual berupa plastik tipis dan diberi merek yang dihasilkan oleh mahasiswa KKN 291 bahkan desain dari merek tersebut juga dibuatkan oleh mahasiswa yang sedang KKN nah hal inilah yang akan dipandu oleh tim Hiba BPK Universitas Jember bagaimana mereka bisa mempunyai merek sendiri mendaftarkan merek sendiri sehingga mempunyai perlindungan hukum di dalamnya selamat menikmati selamat menikmati